Pemirsa dua sumur minyak mentah ilegal di kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak. Sementara di Karang Asambali, pemirsa belasan WNA Tamu Hotel harus menyelamatkan diri dari kebakaran hotel. 20 bangunan yang terdiri dari dua hotel dan sebuah restoran di Karang Asambali terbakar. Meski petugas telah mendatangkan banyak kulit mobil pemadam, namun besarnya kebaran api membuat perus pemadaman berlangsung alot dan lama. Akibat disini ini belasan WNA Tamu Hotel menyelamatkan diri dari kebakaran hotel. Dua sumur minyak mentah ilegal di kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan membakar sekitar lokasi. Akibat disini ini api menyebur serta kebulan asap terus membungu tinggi dan satu orang warga ditemukan tewas. Nelayan di Lampung Selatan, Lampung, heboh dengan penemuan kontener di tengah laut. Rekaman video saat warga mengambil barang-barang dari dalam kontener viral di media sosial. Di antara barang-barang yang diambil warga berupa perlengkapan milik TNI Angkatan Laut. Terima kasih.